Intro Anda tentu memang lebih fokus kepada Bu PC ya Tapi bagaimanapun Anda satu tim juga dengan Arman Hanis Untuk menjadi kuasa hukum dari Pak Ferdi Sambo Kalau Pak Ferdi Sambo sejauh ini komunikasi dalam tim Kondisinya bagaimana secara mental dalam menghadapi persidangan Karena ini sudah ada babak baru dalam kasus ini Ya pada prinsipnya Pak FS maupun Ibu PC Dan sama juga seperti kita tim Berharap supaya proses persidangan ini segera berjalan Jadi semua fakta-fakta yang memang sudah ada Yang kita ketahui sampai saat ini Bisa kita sajikan di persidangan yang bisa dilihat oleh masyarakat Karena sidangnya kan nanti terbuka Terbuka betul Sejauh ini tim akan berfokus pada apa nanti di persidangan ini? Tentunya seperti yang sudah tim kita juga sampaikan Ada beberapa fase kejadian Supaya kita jernih berpikir Dan melihat runtutan peristiwanya Yang pertama itu dari mulai kira-kira tanggal 3 atau tanggal 4 Juli Yang di Magelang sampai dengan tanggal 8 pagi Itu fase pertama yang kejadian penembakan Kemudian kita ketahui bersama ada fase kedua yang disebut Fase rekayasa atau fase kebohongan Yang kita sudah ketahui bersama Dan kemudian fase yang ketiga Ketiga rekayasa itu sudah diketahui Terbongkar dan kemudian ada yang baru Kita akan fokus ke situ Dan supaya berpikirnya jernih Kita harus memisahkan kejadian tersebut Bahwa apa sebab akibatnya Kejadian ini apa sebab akibatnya Dan yang ketiga ini Kan yang di fase ketiga ini Kemudian sudah berubah Semua BAP, BAP juga kemudian isinya berubah Mengenai peristiwa yang fase pertama Oke Kalau kita bicara soal sampai terjadi pembunuhan itu Yang selama ini selalu digaungkan adalah soal Ada kemarahan yang menimbulkan terjadilah pembunuhan itu Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi Setelah mendapat laporan Dari istrinya PC Yang telah mengalami tindakan Yang melukai harkat dan martabat keluarga Yang terjadi di Magelang Yang dilakukan oleh Almarhum Joshua Kejadian itu memang mengarah pada pelecehan seksual? Bisa dibilang seperti itu Dan Bu PC konsisten menyebut bahwa terjadi hal itu? Dari pertama BAP sampai dengan BAP yang terakhir Itu keterangan klien kami konsisten Bahwa ada kejadian di Magelang Mulai dari tanggal 4 itu ada beberapa rangkaian peristiwa Tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Juli Berarti termasuk secara detail menjelaskan soal ada pelecehan Atau mengarah ke pelecehan itu Oke Saya sekarang ingin berpindah ke Saguling Ketika di Saguling Apakah Bu PC mendengar mengetahui ada rencana Ada perintah dari Pak FS kepada Ricky dan juga Richard Eliezer? Dari keterangan klien kami enggak Tidak tahu Oke gitu Tapi tahu ada proses pemanggilan-pemanggilan itu? Klien kami tidak mengetahui karena saat itu ada di dalam kamar Oke ini yang bisa guling ya? Pada tanggal 8 saat baru sampai Jakarta ya? Iya Kalau bisa kita lihat di rekonstruksi Pada saat Pak FS panggil RR Menggunakan HT Kemudian Ibu PC kan masuk kamar Sampai dengan keluar sudah mau langsung isoman ke Durian 3 Oke Sekarang saya pindah lagi ke soal Durian 3 nya Ketika proses eksekusi itu terjadi Tentu itu tidak berdiri sendiri langsung eksekusi ya Tetapi ada ribut-ribut dan lain sebagainya Kalau keterangan Ibu PC, apa yang terjadi saat itu? Beliau ada di dalam kamar Kamar itu dekat dengan ruangan eksekusi Artinya ketika ruangan itu dekat dengan kamarnya Ada keributan di luar terdengar dong sama Ibu PC Keterangan klien kami dia tidak mendengar jelas gitu Tidak dengar jelas hanya sayup-sayup ada suara orang Tapi tidak tahu apa gitu Ada kejadian beliau juga masih di dalam kamar Setelah ada suara tembakan baru keluar? Tidak keluar Tidak ada keinginan untuk tahu misalnya apa yang terjadi di luar? Sepertinya mungkin kejadiannya sangat cepat ya Jadi abis kejadian mungkin selang beberapa menit Kemudian baru dijemput oleh Bapak AFS Kemudian dibawa keluar dan diperintahkan untuk kembali ke Sakuling Tidak dijelaskan juga apapun di situ saat itu oleh Bapak AFS? Tidak Oke, jadi langsung saja bergeser ke rumah sakuling? Ya, bisa dilihat pada saat rekonstruksi kan semua live ya Dari semua bukti yang Anda punya Keterangan-keterangan saksi yang tentu meringankan klien Anda Anda merasa bisa meloloskan Ibu PC Misalnya dari pasal tembunuhan berencana 3.40 Itu pasal yang luar biasa Iya, jadi kalau dari fakta-fakta yang kita tahu Dari keterangan juga, dari klien kami maupun saksi-saksi lain Sampai saat ini kami yakin bahwa beliau tidak terlibat Tidak terlibat sama sekali? Tidak terlibat pada saat kejadian di Durendik Rekan Anda, Febri Diansyah, sempat menyebutkan bahwa soal Memaksakan yang tidak bersalah Itu juga bukan hal yang benar Siapapun yang melakukan perbuatan Maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya Tapi yang tidak melakukan perbuatan Tentu saja tidak Seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama Artinya tim kuasa hukum merasa bahwa Ibu PC tidak bersalah di sini? Kalau kita bilang tim kuasa hukum Merasa Ibu PC tidak bersalah Ya seperti yang saya tadi sebutkan Memang fakta-faktanya demikian Fakta-faktanya tidak ada yang mendukung bahwa beliau ikut terlibat di dalam kasus penembakan tersebut Artinya pasti kuasa hukum akan berupaya semaksimal mungkin untuk menggugurkan itu Pasal 340 itu, benar? Benar Soal fakta perencanaan itu kuasa hukum sudah pegang? Kalau fakta-fakta pasti kita sudah mendapatkan yang disebutkan oleh klien kita Bahwa itu diambil dalam keadaan emosi? Ya memang pada saat itu sangat emosi Artinya Anda membantah ada perencanaan dalam proses pembunuhan itu? Sampai saat ini memang kita tidak melihat ada itu Oke, ketika kemudian disebutkan apa yang terjadi di Saguling itulah proses perencanaannya? Ya pasti penyidik maupun rekan-rekan kejaksaan pasti juga punya alasan tersendiri Dan yang kita belum lihat sampai sekarang karena belum terima berkasnya Nah itu yang kita tunggu supaya bisa kita pelajari juga Kalau sejauh ini apa yang kemudian tim sudah siapkan untuk kemudian menghadapi persidangan Tentu pasti sekali lagi Anda pasti ingin menggugurkan 340 itu Kalau persiapan khususnya memang tidak ada Karena memang ya nanti pasti kalau sudah terima berkas kita akan pelajari bersama Kalau persiapan yang lain ya sudah mengadakan riset Ya Putusan-putusan sejenis Kemudian kita juga berkonsultasi dengan ahli-ahli, ahli bidana, psikiater Oke Berapa banyak saksi meringankan yang sudah disiapkan? Belum tahu Oke Pastinya ada tetapi jumlahnya belum tahu Untuk Ibu PC, Anda mengharap Ibu PC terbebas dari semua tuntutan? Saya mengharapkan putusan yang terbaik untuk beliau Sesuai dengan fakta yang ada Oke, baik kita akan lihat bagaimana perkembangan persidangan ini Terima kasih Mbak Sarma Uli Simangunso Atas waktunya hari ini pengacara atau kuasa hukum dari Ferdi Sambung dan juga Putri Cendrawat Sama-sama, terima kasih Mbak Nilu Terima kasih Mbak Sarma Uli Simangunso